Festival kreasi yang ke-9 Yang diadakan di PPI Nurul Burhan Festival kreasi yang ke-9 Yang diadakan di PPI Nurul Burhan Terima kasih 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 Lantas bagaimanakah Al-Quran untuk menyikapi perbedaan tersebut Marilah kita dengarkan firman Allah pada suruh Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَقًا لِتَكُونُوا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَسَقًا لِتَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan Agar supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia Dan Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu Maha benar Allah atas segala firmannya Dan dialah yang maha agung Khadirin ma'ashirau muslimin rahimakumullah Dr. Muhammad Quraishyab dalam tafsirnya Al-Mistah Beliau menjelaskan bahwa kata wasaton disini Ialah sikap adil yang dimiliki oleh umat muslim Tidak ekstrim dalam beragama dan tidak liberal dalam pengaplikasiannya Hal ini senada apa yang disampaikan oleh Abdul Mustaqim Dalam tafsirnya Al-Makaswidi Bahwa sikap moderasi tak hanya ditanamkan dalam kehidupan sosial Namun juga dalam berakidah, beribadah, serta bermuamalah Kementerian Agama kita mengatakan bahwa dalam mengaplikasikan moderasi beragama Harus ada tiga hal yang terpatri dalam diri kita Yakni Yang pertama Setiap orang harus memiliki ilmu pengetahuan untuk menuntunya kejalanan yang benar Yang kedua Mampu mengendalikan emosi untuk melakukan moderasi sesuai dengan kadar batasnya Yang ketiga Mampu mengendalikan diri untuk merasa tidak benar sendiri Akhirnya hadirin Dari paparan tersebut dapat kita ambil sebuah mutiara kesimpulan bahwa Moderasi beragama adalah suatu sikap berpegang teguh pada keadilan Dengan menanamkan tiga sikap sebagai berikut Yang pertama Ialah tasamuh Menghargai perbedaan Yang kedua Ialah tawazun Seimbang antara kehidupan dunia dan airat Yang terakhir Ialah tawazud Berpegang teguh pada keadilan Seperti yang dikatakan oleh mantan presiden kita Gusdur Bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai damai dan ekstremis memutar balikannya Kita butuh Islam yang ramah Bukan Islam yang marah Sekian dari kami hadirin Dan pada akhirnya Pondosok Republik Kopi Kopinya arun Nikmat di hati Cukup sekian saran kami Mohon maaf dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh